Kondisi trotoar sepanjang jalan Jatinegara Jakarta Timur beralih fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima. Akibatnya trotoar tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan pejalan kaki. Berikut laporan reporter Patricia Mapalie dan jurukamera Ali Amran. Setelah direvitalisasi pada tahun 2017 yang lalu, trotoar di kawasan Jatinegara Jakarta Timur ini kembali dipadati dengan pedagang kaki lima. Nah, kondisi sebelumnya, sebelum ada pedagang kaki lima di sini, tontonnya rapi, bersih, tertata. Namun kemudian setelah ada pedagang kaki lima yang mulai memadati kawasan ini kemudian terlihat menjadi semrawut. Begitu dibandingkan dengan kondisi awal. Tidak hanya pedagang kaki lima namun juga parkir liar juga ada atau didapati di kawasan trotoar Jatinegara Jakarta Timur ini. Sebenarnya memang dari petugas Satpol PP kemudian juga dari Dinas Perhubungan Jakarta Timur terus menggelar operasi. Begitu diadakan sebulan sekali ataupun bahkan hampir seminggu sekali. Dan memang kawasan ini sempat bebas daripada geng kaki lima. Namun setelah itu, geng kaki lima nampaknya tidak gentar dan kemudian kembali berjualan di kawasan ini. Dan tentunya ini juga harus menjadi perhatian pemerintah mengingat juga keinginan pemerintah untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan percontohan dan sebagai ikon dari kota administrasi Jakarta Timur. Patricia Mapalyei, Ali Amran, Pilot Drone David Sibarani, Berita Satu, Jakarta.